Oke, sekarang saya share screen. Oke, teman-teman bisa lihat screen saya? Bisa, Pak. Oke, bisa, Pak. Jadi, kita pakai waktu sebentar untuk memahami materi tugas dan tujuan pembelajaran kita satu semester dalam mata kuliah ini. Jadi, kalau kita ringkaskan, tujuan perkuliahan ini sebenarnya, kalau dalam rumusan saya sendiri yang saya coba merangkum, adalah untuk membantu peserta didik, dalam hal ini Anda calon guru mata pelajaran dalam bidang studi Anda, supaya memahami pengertian bimbingan dan konseling dan seluk-beluknya. lalu, lebih jauh dari itu adalah supaya bisa bekerja sama dengan optimum secara maksimal nantinya di sekolah dengan guru BK dalam membantu tumbuh kembang siswa secara lebih utuh. Jadi, meskipun nanti tugas Anda ada fokus pada bidang studi Anda, tetapi karena kita sebagai pendidik itu bekerja bersama pendidik-pendidik lain, maka kita diharapkan bisa bekerja sama dan secara harmonis untuk mendukung tumbuh kembang siswa. Jadi, tujuan akhirnya adalah untuk saling memahami peran-peran pendidik, khususnya peran guru BK, supaya bisa mendukung. Dan guru BK bisa mendukung peran Anda. Dan terutama, jadi kita semua bisa mendukung perkembangan siswa secara utuh. Selain itu, secara praktis, siapa tahu nanti dalam beberapa tahun ke depan Anda menjadi kepala sekolah atau pemimpin sebuah lembaga pendidikan. Karena pandangan kepala sekolah atau pemimpin sebuah lembaga pendidikan harus utuh, seimbang, memandang semua aspek atau semua unsur pembelajaran, baik itu bidang studi, pembimbingan konseling, pelatihan, dan unsur-unsur lain di dalam sekolah. Maka, mata kuliah ini diharapkan memberi bekal supaya bisa membuat pandangan Anda sebagai kepala sekolah atau pendidik secara umum lebih seimbang. Menghargai peran pembimbingan konseling, dan juga memberi ruang yang cukup untuk pembimbingan konseling yang ada di sekolah-sekolah. Itu kalau Anda sebagai kepala sekolah. Tapi kalau Anda sebagai pendidik, ya bekerja sama. Itu saja intinya. Jadi kita akan belajar sesuai dengan topik-topik yang disiapkan. Jadi teman-teman nanti bisa baca sendiri topiknya, kompetensi yang diharapkan apa, dan indikatornya. Kemudian kegiatannya ada perkuliahan tetap muka, seperti yang kita mulai hari ini. Tapi online, karena posisi saya jauh dari Jogja. Jadi kita hanya bisa online. Dan juga karena pembatasan sosial ya, dan situasi kita sekarang. Satu, perkuliahan tetap muka seperti ini. Tuntutan minimal perkuliahan tetap muka kita tidak banyak sebenarnya. Karena sistem yang kita selenggarakan secara online ini, selain berbiaya tambahan juga tidak semudah kalau kita bertatap muka secara langsung. Ya, sebetulnya ada juga keuntungan dan kerugiannya. Tapi kita manfaatkan semaksimal mungkin. Jadi tuntutan jumlah minimal pertemuan tetap muka secara virtual ini, dalam satu semester, ini sebetulnya hanya enam kali. Jadi sesi minimal ya, enam kali. Tapi nanti kita akan lihat apakah perlu tambahan satu atau dua begitu, kita lihat perkembangan perkuliahan kita. Tapi sanata dharma menuntut sekurang-kurangnya kita bertemu tetap muka secara virtual ini enam kali. Selain tetap muka secara virtual langsung begini, kegiatan belajar yang lain akan berupa diskusi, presentasi, menulis laporan, tugas pribadi maupun kelompok. Tapi untuk mempermudah kita mengatur rencana belajar, saya akan mengusulkan, karena kita sudah punya jadwal ya, dari seminggu sekali kan. Misalnya dalam hari Rabu tertentu, kita tidak ada kuliah tetap muka begini, tapi akan ada kegiatan yang mahasiswa lakukan pada jam itu. Jadi nanti tugas lebih detail akan saya atur dan sampaikan sebelum waktunya, supaya setiap orang bisa menyiapkan. Itu tentang tuntutan minimal, kemudian ini soal strategi pembelajaran, tadi sudah saya sebutkan. Ya, ada satu lagi soal strategi pembelajaran adalah refleksi mahasiswa secara perorangan. Nanti untuk ini saya siapkan tuntunannya. Jadi dari waktu ke waktu nanti akan ada panduan refleksi. Kemudian ada, seperti biasa, ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sesuai dengan waktu yang dijadwalkan oleh universitas atau oleh progian. Kemudian ujian tengah semester tugas sudah, sudah saya sebutkan. Makalah refleksi juga sudah. Ujian akhir, oke. Sekarang tentang kepustakaan. Jadi, sebetulnya, itu kepustakaan yang terakhir itu, bukunya Romo Winkle dengan Bu Sri Hastuti, itu menjadi acuan utama, sebetulnya. Tapi, tidak menutup kemungkinan teman-teman mengakses sumber-sumber yang lain. Coba, itu nanti teman-teman cari. Di dalam RPS ini sudah secara khusus bahkan detil ditunjukkan, untuk topik tertentu, teman-teman fokus membaca di halaman yang mana. Itu memudahkan. Diharapkan ini bisa membantu teman-teman lebih fokus dan lebih mudah. Tapi, tidak membatasi teman-teman untuk membaca bagian lain. Kalau mau baca dari halaman pertama sampai halaman terakhir juga sangat dianjurkan. Karena ini, ini tuntutan minimal saja. Jadi, jangan membatasi ini. Seolah-olah ini adalah yang paling baik, tuntutan setinggi-tingginya. Tidak, jangan keliru. Jadi, ini tuntutan minimal. Selain daftar pustaka yang ada di sini, dari waktu ke waktu saya akan masukkan dalam LMS sumber-sumber bahan belajar yang lain, yang baru. Saya kira saya sudah memasukkan beberapa file di sana. Nanti teman-teman yang sudah bisa atau nanti kalau sudah bisa mengakses, silahkan teman-teman mengunduhnya. Atau kalau, mungkin kalau, kalau hanya membuka link pun kadang-kadang ada. Saya kira ada satu link yang saya beri di sana yang tidak perlu diunduh. Hanya, apa, hanya membuka link lalu membaca secara online. Juga memungkinkan. Oke, itu penjelasan ringkas orientasi untuk perkulian satu semester ini ya. Oke, sekarang mungkin kita perkenalan secara ringkasnya begini saja. Teman-teman, meskipun namanya yang, nama-nama kalian ada di screen ya, tapi supaya saya punya catatan, rekod di, yang saya bisa download nanti. teman-teman tulis di dalam chat room, itu nama, nama panggilan saja. Sekolah, dulu sekolah SMA-nya di mana. Oke ya. sehingga nanti saya bisa lihat satu-satu dan cross-check dengan, juga untuk berfungsi untuk meng-cross-check kehadiran dan memasukkan dalam daftar hadir yang ada. Kalau teman-teman mengalami masalah soal daftar hadir ya, dalam sistem. Itu akan saya pakai untuk cross-check. Jadi silahkan mulai mengisi dalam chat. nanti kita lihat sambil jalan. Oke, sekarang kita akan oke, chat room sudah ada. Oke, sekarang saya coba tampilkan presentasi saya untuk sesi pertama ya. Bisa lihat screen saya ya. Oke, kalau tidak kelihatan bisa beritahu dalam chat. Oke, saya supaya ada. Oke, sebelum mulai, saya lupa memperkenalkan diri. Oke, saya fajar dari saya sudah agak lama meninggalkan Sanata Dharma. 10 tahun lebih kurang. Dulu saya saya lulusan pembimbingan konseling Sanata Dharma. Mulai mengajar dulu di Sanata Dharma tahun 2004 sampai 2009. Kemudian setelah itu saya pamit untuk pelajar sebenarnya, untuk kuliah lagi. Tapi setelah itu, karena permintaan saya untuk cuti di luar tanggungan, artinya saya belajar dengan biaya sendiri. Tidak dikabulkan karena sistem internal, persyaratan, dan sebagainya. Sehingga ya sudah saya pamit. Tapi, meskipun pamit, ya saya masih keluarga Sanata Dharma dari jauh. dan Bu Risa itu satu angkatan dengan saya waktu mulai mengajar dulu tahun 2004. Karena sekarang karena pembelajaran online, sehingga Bu Risa bisa meminta saya untuk ikut membantu. Tapi kalau dicampur dengan offline, mungkin saya tidak akan sanggup. terlalu mahal biayanya. Saya tinggal di Malaysia sejak 10 tahun yang lalu. Perkenalan nanti saya cek satu-satu ya. Ada yang dari Jogja, ada yang dari banyak dari Jogja juga ya. Surakarta. Oke, ngakli, kalasan. Oh, ada Cafe Manu. Oke, Famanu. Oke. Nangapino. Oke, dari Teluk Kuantan. Ini mau kiri. Oke. Ya, nanti saya lihat satu-satu. Oke, supaya meringkas waktu, kita akan langsung masuk ke bagian topik ini ya. Oke. Saya tarik ke topik dulu. Oke, begini. Ini untuk membantu kita membantu teman-teman memikirkan kembali pengalaman sebagai siswa di sekolah menengah atas terutama, atau mungkin bisa juga teman-teman melihat kembali ke waktu SMP. Nanti teman-teman tulis jawaban atas tiga pertanyaan saya ini di chat ya. Satu, apa sebutan yang melekat pada bimbingan dan konseling dan guru pembimbing di lingkungan sekolah Anda? Itu pertanyaan pertama. Sambung pertanyaan kedua, sebutan tersebut berkonotasi positif atau negatif. Dan ketiga, mengapa konotasi positif atau negatif tersebut muncul? Masing-masing sambil kita berbincang-bincang dalam sesi ini, yang sudah punya pikiran atau pengalaman yang bisa ditulis melalui chatroom bisa mulai menulisnya ya. Nanti akan kita lihat sama-sama bagaimana pengalaman teman-teman sebagai dua. Ada masalah? Tidak ya? Oke. Sekarang sambil teman-teman mendengar, sambil mulai menulis kalau bisa, nanti kita lihat. Sekarang saya akan masuk ke bagian awal sesi kita. Jadi, kita pertama tujuan saya adalah supaya kita semua memahami dengan betul, dengan utuh dan lengkap apa itu bimbingan dan konseling dalam konteks pendidikan, terutama di Indonesia dan di sekolah-sekolah. Jadi, ini kita akan mulai dengan pemahaman umum ya. Ini definisi bimbingan dan konseling. Ini agak lucu, humor sedikit. Bimbingan pernah disebut, untuk mendefinisikan bimbingan, orang dulu memulai dengan mendefinisikan apa yang bukan bimbingan. Sehingga disebut ilmu yang bukan-bukan. Bukan-bukan itu artinya bimbingan adalah bukan ini, bukan itu, bukan ini, bukan itu, melainkan ini. Jadi, bukan ini, bukan itunya adalah ini ya. Bimbingan itu bukan memberi petunjuk. Coba renungkan kalimat ini, bimbingan bukan memberi petunjuk. Kalau ingat kembali pengalaman di sekolah, mungkin kalimat ini agak aneh. Masa pembimbing kok bukan memberi petunjuk ya? Tapi memang ini betul. Guidance is not direction. Artinya bimbingan itu bukan memberi petunjuk. Yang kedua, guidance is not the impositions of one point of view upon another. Artinya, bimbingan itu tidak sama dengan memaksakan sudut pandang sendiri dalam hal ini guru pemimbing dalam proses membantu. Artinya, bimbingan itu tidak bisa atau tidak boleh berupa paksaan sudut pandang atau pendapat guru pembimbing kepada siswa atau peserta didik yang dibimbing. Coba di kalimat ini ya. Kemudian yang ketiga, bimbingan itu bukan mengangkat beban hidup orang lain atau mengatasi masalah orang lain. Coba teman-teman di mute dulu ya. Oke. Jadi, tiga kalimat ini adalah menjelaskan bahwa bimbingan bukan memberi petunjuk, bukan memaksakan sudut pandang pembimbing kepada yang dibimbing, bukan mengangkat atau menyelesaikan masalah orang yang dibimbing. Oke, ini kita mulai mendefinisikan pengertian bimbingan dari yang bukan bimbingan. Kemudian, yang bukan bimbingan lagi sebenarnya, tapi mungkin teman-teman, bahkan saya, kita pengalaman di sekolah melihat pembimbing atau guru pembimbing sebagai polisi sekolah, penegak disiplin. Sebenarnya, bimbingan dan konseling bukan. Bukan polisi sekolah, bukan penegak disiplin, atau seharusnya tidak menjadi polisi sekolah, atau seharusnya tidak menjadi penegak disiplin. Oke, ini kita mencoba memahami pengertian bimbingan tetap dari sudut pandang yang bukan bimbingan. Oke, sekarang kita bergerak ke bagian. Alasannya kenapa kita perlu memahami apa yang bukan bimbingan, supaya kita punya pengertian yang jelas tentang apa itu bimbingan. Oke, kalau kita lihat kamus umum, kita akan menemukan ini, guidance atau bimbingan itu menunjukkan jalan, memimpin, menuntun, memberi petunjuk, mengatur, mengarahkan, memberi nasihat. Oke, dan kita juga menemukan pengertian dasar bimbingan, memberi informasi, menyajikan pengetahuan, sehingga mengarahkan. Ini termasuk sebetulnya yang bukan pembimbing atau bukan bimbingan dan konseling. Kalau teman-teman pernah atau mungkin masih ada di satu dua sekolah, sebutan bimbingan konseling, BK, bimbingan dan konseling, kalau generasi lama dulu dalam mungkin 20 tahun, 30 tahun yang lalu, sebutannya bukan BK, tetapi BP, bimbingan dan penyeluhan. pengertian-pengertian yang kita barusan baru saja baca ini lebih sesuai, lebih cocok untuk definisi BP, bukan BK. BK itu bimbingan dan konseling, BP itu bimbingan dan penyeluhan. Jadi ada pergeseran konsep dari bimbingan dan penyeluhan ke bimbingan dan konseling. karena bimbingan dan penyeluhan mengandaikan guru pembimbingnya yang secara aktif memberi. Tetapi peserta didik yang dibimbing itu lebih dipandang sebagai peserta didik yang pasif dan menerima. Jadi itu falsafahnya. Sekarang kita akan lihat pengertian yang ideal, yang betul menurut ilmu pembimbingan konseling yang sudah lebih berkembang. Jadi guidance atau pembimbingan itu adalah bantuan, kata dasarnya itu. Bantuan yang disediakan oleh seorang konselor yang berkeahlian, kompeten, kepada individu di semua usia untuk membantu mereka mengarahkan hidupnya sendiri. Membantu mereka, bukan membantu mengarahkan hidup, bukan pemimpin yang mengarahkan hidup, tetapi membantu orang itu untuk mengarahkan hidupnya sendiri, mengembangkan sudut pandangnya, atau dengan kata lain menambah pengetahuan, mencari pengetahuan baru, membuat keputusannya sendiri, dan bisa menanggung bebannya sendiri, atau bisa melaksanakan tanggung jawabnya. Jadi mungkin kalau pakai gambar itu ya, guru pembimbing tidak seharusnya menggendong, tapi lebih ke menuntun di sampingnya, di samping, kalau kita berjalan bersama dengan anak-anak atau berapapun usianya dengan sesama, kita berjalan beriringan, tidak menggendong. Kalau menggendong itu pasif, peserta diri pasif, pembimbing itu aktif, tapi kalau berjalan beriringan, ngobrol, bertukar pikiran, kadang bergandengan tangan, memberi dukungan itu, kedua-dua pihak pembimbing dan orang yang dibimbing atau peserta didik adalah aktif. Itu filosofinya atau falsafahnya ya. Kita lihat definisi yang berikutnya. Bimbingan adalah proses sistematik dan profesional dalam membantu individu melalui pendidikan untuk bisa membangun pemahaman yang lebih baik tentang potensi karakteristik diri sendiri atau orang yang dididik itu dan bisa secara memuaskan memenuhi tuntutan sosial. Artinya kalau yang dibimbing itu adalah siswa, siswa ini dibantu untuk mengetahui, memahami kemampuan-kemampuannya dengan berbagai cara, dengan berbagai alat ukur, dengan berbagai teknik atau metode. Misalnya seorang guru pemimbing bisa memakai teknik tes misalnya, tes kecerdasan, tes kepribadian, tes apa lagi, pakat dan minat misalnya, atau bisa membantu peserta didik berrefleksi, menulis buku harian. Dengan segala macam aktivitas pembimbingan dan pendidikan itu, guru pemimbing secara aktif dan siswa atau peserta didik secara aktif, memahami potensinya, karakteristiknya, minatnya, dan apa saja unsur yang ada di dalam dirinya secara baik dan memuaskan. Kemudian, menggunakan pemahaman diri yang memuaskan itu untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai pelajar, sebagai siswa, sebagai mahasiswa. Misalnya, kalau dalam dialog antara guru pemimbing dan pemimbing itu ditemukan bahwa seorang siswa A misalnya, mengalami masalah, katakanlah, tidak puas dengan hasil belajarnya. Misalnya, dia mentargetkan, saya seharusnya dapat, kalau di SMA ya, misalnya dapat 8 atau 9. Tapi ternyata nilai 6 saja untuk mata pelajaran A. Kemudian, dua orang ini berdialog, menemukan, oke, apa masalahnya? Sehingga, Anda tidak bisa memenuhi target yang Anda tetapkan sendiri. Dapat nilai 8, misalnya. Oh, lalu ditemukan, oke, mungkin pemanfaatan waktu belajarnya yang belum maksimal. Atau, oh, ditemukan ada banyak distraksi atau gangguan dalam proses belajar. Apakah lingkungannya yang tidak sesuai? Misalnya, fasilitas belajar di rumah tidak cukup. Atau, apa, mungkin kalau siswa ini ada di pelosok perdalaman, mungkin soal listrik. Apa saja. Jadi, guru pembimbing dan yang dibimbing itu menemukan masalah-masalah yang dihadapi untuk dan membantu supaya peserta didik ini bisa memenuhi tanggung jawabnya sebagai pelajar atau mahasiswa atau siswa untuk berperan secara maksimal, belajar, dan memenuhi, mencapai hasil yang diinginkan secara maksimal juga. Itu adalah contoh hubungan antara guru pembimbing dan pembimbing yang membangun mengatasi masalah bersama dan membuat atau membantu peserta didik itu berfungsi secara maksimal dalam prosesnya sebagai pelajar atau mahasiswa atau siswa. Kalau itu lingkungan sosial itu kita perluas tadi kan contohnya adalah lingkungan sosial termasuk lingkungan sosial di sekolah ya, tuntutan sosial di sekolah. Sekarang tuntutan sosial itu bisa diperluas tuntutan sebagai warga masyarakat atau warga komunitas tertentu selain sebagai siswa kan setiap individu berada di lingkungan sosial tertentu sehingga dia punya harus memenuhi tuntutan sosial tertentu misalnya lingkungan bermain yang sehat ya itu adalah lahan perkembangan peserta didik terutama peserta didik yang usianya semakin mudah misalnya pendidikan prasekolah misalnya atau pendidikan dasar itu proses belajarnya melalui arena-arena bermain yang sehat itu jadi guru pemimbing dan pemimbing membantu guru pemimbing membantu peserta didik itu dalam usianya untuk bisa beraktivitas secara sehat dalam lingkungan bermain supaya dia mengembangkan kemampuan sosialnya misalnya kalau anak-anak dengan bermain dengan bekerjasama dengan teman-teman sebayanya dia mengembangkan kemampuan sosial bekerjasama kemampuan bernegosiasi kemampuan menyesuaikan diri kemampuan mengelola emosinya mengelola marah mengelola dan segala macam ada yang di dalam dirinya itu jadi dalam definisi yang atas ini asisten kepada semua usia ini jadi dalam konteks di Indonesia pembimbingan counseling memang fokus ke lingkungan sekolah ya itu sekolah tapi sekolah itu berbagai senjang tidak hanya di SMA atau tingkat pendidikan lanjut tapi juga tingkat pendidikan dasar dan bahkan prasekolah kalau di di tempat lain misalnya misalnya konselor itu selain dalam setting sekolah konselor juga mereka ada konselor dalam setting luar sekolah jadi ada lebih banyak variasi di di Malaysia dan tempat lain rasanya tapi untuk Indonesia memang fokusnya memang bimbingan konseling masih berfokus di sekolah jadi kalau pendidikan pendidikan tinggi yang memberi yang mempunyai sarjana S1 atau S2 bidang bimbingan di bimbingan dan konseling di Indonesia memang fokusnya adalah bimbingan dan konseling di sekolah tidak apa-apa itu karena memang situasi di setiap negara berbeda-beda sekarang berikutnya kita masih untuk sesi pertama ini kita memang akan fokus ke definisi supaya kita punya pemahaman yang mantap tentang apa itu bimbingan dan konseling kita lanjutkan dulu bimbingan atau guidance adalah bantuan laki-laki istilah khas ini bimbingan adalah bantuan yang memampukan setiap individu untuk memahami kemampuan dan minat ada dua ini kemampuan atau mungkin dekat dengan istilah bakat atau talenta dan minat atau kesukaan perasaan tertarik pada sesuatu pada aktivitas jadi membantu bantuan kepada individu untuk yang memampukan mereka memahami kemampuan dan minatnya untuk mengembangkan mereka dan mengembangkan mereka semaksimal mungkin sehingga mereka bisa mencapai tujuan di masa depan dan akhirnya mereka mencapai kematangan bisa membimbing dirinya sendiri jadi to reach a state of complete and mature self-guidance jadi dia bisa membimbing dirinya sendiri mandiri dan bisa menjadi anggota masyarakat yang baik ini salah satu definisi dari banyak definisi yang lain kata kunci yang diulang-ulang adalah bantuan memahami diri memahami kemampuan memahami potensi memahami minat mari kita kontektualisasikan definisi ini dalam pengalaman Anda dan saya ketika kita ada dalam jenjang pendidikan tertentu katakanlah SD sekolah dasar kita sudah punya kemampuan dan minat tertentu misalnya saya saya ambil contoh saja saya suka melukis suka seni musik suka dulu saya tidak belum begitu paham atau belum menemukan minat saya dalam bidang bahasa baru akhir-akhir ini atau mungkin setelah universitas saya baru menemukan bahwa ternyata saya berminat dalam bidang bahasa dan saya punya kemampuan dalam bidang bahasa saya suka menulis puisi suka menulis dan itu tanpa saya sadari ternyata kegiatan yang saya lakukan itu sebagai hobi menulis puisi ternyata kegiatan yang memang saya nikmati mungkin kalau saya dulu sadarnya punya kesadaran bahwa saya mencintai bahasa itu lebih awal mungkin pilihan bidang studi yang saya pilih mungkin akan lain dari apa yang saya pilih yang sudah saya pilih jadi mungkin saya akan pilih bidang bahasa mungkin saya akan pilih karir dalam bidang penulisan atau sastra atau begitu ya tapi waktu itu minat dan bakat yang saya pahami pada waktu awal-awal pendidikan saya adalah saya ternyata lebih berminat pada bidang hubungan antar manusia ya tidak apa-apa memang dalam diri kita itu ada banyak potensi tidak hanya satu ya ada istilah mungkin teman-teman nanti saya beri kata kunci nanti cari di google atau youtube atau apapun online multiple intelligence kemampuan ganda jadi dalam diri kita ada banyak sekali kemampuan mana yang lebih menonjol mana yang kurang menonjol mana yang dipupuk oleh lingkungan dan belajar kita mana yang kurang jadi itu juga ada faktor bawaan tetapi juga sangat dominan faktor lingkungan dan kesempatan belajar oke jadi tugas guru pemimbing menemukan membantu peserta didik itu menemukan seawal mungkin kemampuan dan minatnya kemampuan dan minat peserta didik supaya mereka punya gambaran ke depan masa depan yang jelas punya orientasi punya tujuan jadi jadi kalau peserta didik di kelas SMA kelas 3 misalnya seharusnya mereka sudah punya gambaran atau rencana setelah SMA saya ingin ini saya punya pilihan studi A, B, C mana yang paling saya inginkan sudah punya rencana yang jelas tapi kalau pertanyaan yang sama kita ajukan kepada siswa SMP mungkin mereka sudah mulai punya gambaran tetapi mereka gambarannya mungkin belum pasti belum jelas itu adalah tahap-tahap perkembangan jadi setiap fase itu ada tahapnya pembimbingan dan konseling guru pembimbing ini menemani membantu siswa untuk melewati tahap-tahap ini supaya bisa mencapai tahap berikutnya dengan berhasil saya lanjutkan ke definisi ada banyak definisi sebenarnya tapi ada banyak kemiripan nanti kita ambil kesimpulan setelah selesai mempelajari definisi yang bermacam-macam ini nanti teman-teman saya minta untuk ambil kesimpulan apa sebetulnya yang bisa kita ringkas oke sekarang definisi lain dulu bimbingan adalah proses membantu jadi lagi-lagi aiding atau assisting atau helping itu sama ya membantu perkembangan setiap individu oke dengan membantunya membuat rencana membantunya mengambil keputusan yang sesuai yang concern with yang sesuai dengan potensinya yang unik sehingga mereka bisa memenuhi tuntutan atau kesempatan memakai kesempatan yang ada di dalam masyarakat atau memenuhi tuntutan yang ada di dalam masyarakat sehingga akhirnya mereka bisa hidup sesuai dengan nilai-nilai moral sosial spiritual seringkasnya supaya menjadi individu yang sehat dan baik begitu kurang lebih ya sekarang agak mirip ini dengan definisi sebelumnya concern with unique potential sesuai dengan potensinya yang unik jadi dalam diri Anda dan saya masing-masing dari kita ada karakteristik-karakteristik yang berbeda satu sama lain ada juga yang sama misalnya kalau saya tanya apa hobi Anda begitu ya Anda akan punya jawaban itu jadi itu jadi hobi dan kemampuan kemampuan khas bakat itu adalah keunikan yang dimiliki oleh peserta didik jadi peran guru pembimbing atau pembimbingan di sekolah itu supaya potensinya yang unik itu bisa dimanfaatkan untuk pengembangan diri lanjutkan dulu definisi berikutnya guidance is the assistance given to individual in making intelligence choices pembimbingan bantuan bantuan supaya bisa menyesuaikan diri teman-teman coba masih ingat tahap awal ketika masuk ke lingkungan pendidikan yang baru dari SMA ke universitas misalnya atau dari SMP ke SMA teman-teman memasuki lingkungan yang baru dalam situasi normal Anda kita semua Anda dan saya bisa menolong diri sendiri untuk menyesuaikan diri tetapi ada saatnya ketika kita mengalami kesulitan untuk menyesuaikan tuntutan lingkungan kita ambil contoh gejala-gejala yang tampak misalnya siswa yang nilai akademisnya kurang memuaskan itu adalah gejala permukaan yang tampak terukur bahwa siswa ini mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan tuntutan sosial di tahap dia tahap sekolah itu sehingga memerlukan bantuan apa yang bantuan yang diperlukan untuk menemukan secara tepat bantuan yang diperlukan guru pemimpin harus berhubungan secara individual atau kelompok untuk mengetahui apa hambatan-hambatan yang dialami oleh siswa atau mahasiswa atau orang yang dibimbing sehingga bisa bersama-sama dengan peserta didik itu mencari cara pemecahan masalah mencari cara untuk menyesuaikan diri mungkin peserta didik itu berpindah dari sekolah di desa kemudian sekolah lanjutannya berada di kota dan hadiah harus kos misalnya atau hidup bersama dengan famili yang bukan keluarga langsung atau keluarga angkat atau sanak saudara mungkin peserta didik mengalami masalah dalam menyesuaikan diri karena situasi luar sekolah itu atau cara belajarnya dan berbagai macam yang perlu ditemukan kemudian kita lanjutkan ke bagian berikutnya dari definisi ini tujuan fundamental atau tujuan dasar dari pimpinan adalah untuk mengembangkan dalam diri setiap individu sampai semaksimal mungkin jadi kalau kita punya kemampuan bermusik bermain musik misalnya dan kita memang ingin atau memilih untuk memakai musik itu sebagai pilihan hidup sebagai pilihan karir misalnya maka ada ada langkah-langkah atau tindakan tertentu yang perlu dilakukan oleh individu itu untuk mencapai cita-cita itu misalnya mungkin mengalokasikan waktu untuk berlatih secara pribadi atau mencari kursus-kursus atau latihan kemudian nanti kalau sudah sampai masanya ingin melanjutkan ke pendidikan formal dalam bidang musik misalnya kemana dia harus mencari atau perguruan tinggi mana yang bisa dia pilih masuk untuk pilihan karir yang yang diingatkan itu jadi dengan membimbing secara bersama-sama dengan berkolaborasi dengan peserta didik itu pembimbing membantu peserta didik untuk mengembangkan kapasitasnya secara maksimal dengan memilih tempat yang sesuai kemudian aspek lain dari pembimbingan counseling yang sudah disinggung sedikit di bagian sebelumnya adalah untuk memecahkan masalahnya sendiri saya kira ini kita sudah bicarakan tadi menyesuaikan diri menyesuaikan diri itu juga bagian dari pemecahan masalah kita lihat definisi yang lain mungkin kita akan temukan aspek yang lain yang belum disebutkan kita lihat atau yang belum diberi tekanan pembimbingan pembimbingan adalah proses membantu individu memahami diri sudah ya dan dunianya sudah termasuk tuntutan sosial itu adalah memahami dunia memperoleh pengetahuan dan implikasinya untuk perkembangan pendidikannya perkembangan karirnya perkembangan kepribadiannya oke mari kita lihat ini jadi ada tiga aspek yang diberi tekanan di sini perkembangan pendidikan educational progress perkembangan karir yang kedua yang ketiga personality fulfillment atau kita bisa terjemahkan menjadi perkembangan kepribadian menjadi pribadi yang matang matang secara emosional matang secara sosial artinya dia punya kemampuan berrelasi dengan sesama termasuk sebetulnya matang personality fulfillment ini dan social maturity atau kematangan sosial ini juga sebetulnya membekali individu itu untuk tahap perkembangan dia sebagai manusia jenjang berikutnya misalnya menjalin relasi dengan pasangan atau pacar atau partner itu itu juga adalah aspek personal dan sosial yang digarap di dalam pembimbingan jadi bisa berkomunikasi dengan sehat bisa mengelola emosinya misalnya bisa berubah jadi orang yang pemarah kurang sabar menjadi orang yang punya kemampuan sosial yang baik bisa berrelasi dengan sehat dan menyenangkan sehingga secara sosial dan individual peserta didik ini mengalami kepuasan jadi aspek pribadi aspek karir aspek pendidikan boleh tiga aspek ini jadi kalau kita bandingkan sebenarnya ada lebih dari tiga tapi yang sering kali disebut atau dijadikan pokok bahasan dalam pembimbingan di sekolah ya tiga ini pembimbingan karir pembimbingan individual pembimbingan pribadi empat sorry karir pendidikan atau educational atau akademik personal dan sosial empat untuk jadi kita bandingkan kalau mata pelajaran kan ada mata pelajaran matematika bahasa apa lagi IPA dan segala macam dalam pembimbingan counseling empat bidang ini yang digarap pengembangan pribadi pengembangan sosial pengembangan akademik pengembangan karir dan bantuan yang diberikan itu sistematik artinya dirancang ada program ada tahap-tahapnya jadi kalau dalam mata pelajaran teman-teman sebagai guru nanti akan perlu membuat rancangan pembelajaran dalam pembimbingan counseling juga demikian ada rancangan ada metodologinya ada alat-alat yang dipakai ada kegiatan dari A sampai Z jadi itu semua dirancang jadi tidak asal saja tidak spontan saja kemudian bagian yang sistematik itu membantu secara sistematik kepada para pelajar pada siswa dan pihak lain itu termasuk membantu mereka mengakses mengukur kemampuan dan kekurangan mereka sehingga bisa memakai pengetahuan tentang dirinya itu kemampuan dan kekurangan itu untuk bisa hidup secara efektif dalam kehidupan sehari-hari jadi apa yang kita kembangkan di dalam lingkungan pendidikan ini di sekolah itu bukan hanya dipakai di sekolah tetapi dibawa ke kehidupan lingkungan kehidupan yang lain dalam sekolah dalam keluarga dalam masyarakat hingga kemampuan personal kemampuan sosial kemampuan karir itu pada akhirnya akan kita pakai dalam kehidupan keseharian untuk membangun keluarga untuk menjadi anggota keluarga yang baik untuk menjadi anggota masyarakat yang baik kemudian kita lihat yang definisi terakhir dalam slide ini bimbingan adalah proses membantu individu memahami diri mereka sendiri dan dunia ini sangat ringkas ini pengulangan dari definisi sebelumnya saya tidak perlu jelaskan panjang lebar sudah oke ini adalah definisi yang terakhir dalam slide ini untuk definisi bimbingan sebetulnya ini sama kita cermati saja ya usaha melengkapi individu dengan pengetahuan pengalaman dan informasi tentang diri sudah suatu cara memberi pertolongan dan bantuan kepada individu dan untuk memahami dan menggunakan secara efisien dan efektif segala kesempatan yang dimiliki untuk perkembangan pribadinya oke saya kira ini pengulangan dari definisi-definisi sebelumnya kemudian yang ketiga sejenis pelayanan kepada individu-individu agar dapat menentukan pilihan menetapkan tujuan dengan tepat dan menyusun rencana yang realistis sehingga mereka dapat menyusunakan diri dengan memuaskan di dalam lingkungan di mana mereka hidup sama pembimbingan adalah proses memberi bantuan kepada individu dalam bahan memahami diri sendiri menghubungkan dan seterusnya oke ini definisi-definisi pembimbingan saya akan kita tinggalkan dulu yang bagian lain ini pengertian counseling jadi ada dua pembimbingan itu satu counseling itu unsur yang kedua oke sebelum kita masuk ke counseling saya mari kita lihat komentar teman-teman atau pengalaman teman-teman dalam chat mana chat oke kita lihat chat oke mari kita lihat oke oke begini karena apa kelas online ini agak susah untuk interaksi secara langsung misalnya kalau fisik angkat tangan saya bisa langsung oke memberi kesempatan kepada Anda kalau ada yang ingin berpendapat langsung saja apa unmute dan katakan sehingga saya bisa berhenti karena saya tidak bisa melihat Anda secara langsung mana yang bicara begitu ya oke sambil berjalan kita coba lihat jawaban kita mulai dari L L siapa nama lengkapnya ya L O pendidikan ekonomi oke oke jawaban pertanyaan tadi sebutannya guru BK oke berkonetasi negatif oke ini banyak saya kira pengalaman nyata di di dalam di sekolah kita masing-masing karena saat dulu sekolah siapa saja yang masuk BK siswa akan menganggap dan dianggap kena hukuman anak-anak nakal oke baik Margareta yang berikutnya Aprilia guru BK sebutannya positif dan negatif oke tidak terlalu banyak menilai dengan kata positif dan negatif yang ketiga guru BK sekolah saya yang mengurus beasiswa KMS KMS itu apa ya KMS itu menuju sejahtera Pak biasanya buat yang tidak mampu gitu oke oke dan izin pulang atau keluar sekolah tidak banyak anak bermasalah yang masuk ke ruang BK oke kemudian Andrianus guru BK konotasi negatif oke karena beliau bertanya kepada siswa yang bermasalah dan saat ada siswa yang bermasalah beliau melakukan hukuman dengan setimpal perbuatannya oke oke berikutnya guru BK negatif guru BK bertanggung jawab atas siswa-siswi yang bermasalah dan melanggar peraturan sekolah guru BK menentukan konsekuensi atas perbuatan siswa ini perannya menjadi pendisiplin siswa ini lupanya Dita guru BK lebih dominan negatif namun kadang-kadang positif negatif ketika biasanya dipanggil oleh guru BK ada masalah positif karena biasanya guru BK dijadikan tempat curhat oke BK guru BK ini Anastasia Anastasia oh bukan Atanasius berkonotasi positif karena beliau dekat dengan kami dan membantu menyelesaikan masalah oke tata guru BK slash guru BP berkonotasi negatif karena setiap siswa dipanggil guru BK atau BP itu berarti siswa yang sedang bermasalah atau dicap nekal oke bermakna ini kris bermakna positif karena sesuai guru BK bukan hanya memimbing dan menasehati yang bermasalah tetapi juga menjadi wadah bagi siswa menyampaikan guru BK berusaha oke berikutnya oke guru BK guru BK guru BK Rizal Ugahari wah namanya bagus ini Rizal Ugahari Ugahari itu artinya sederhana mungkin ya guru BK positif guru BK BP atau BK saya dari SD baik-baik oh sudah ada guru BK di SD-nya ya Mario Werang guru BK konotasi positif guru BK baik hati perhatian dan membantu setiap siswa menemukan solusi guru BK slash BP lebih condong ke arah negatif karena dibanggil ke ruang BK biasanya karena melakukan hal yang dianggap melanggar aturan namun ada beberapa peserta didik yang masuk ruang BK untuk melakukan sharing atau konsultasi ok guru BK negatif dan positif negatif karena selalu patroli ok mencari-cari anak yang melakukan kesalahan positif karena memimping pada saat melakukan input data dan konsultasi mengenai masalah ok guru BK konotasi positif kegiatan yang dilakukan guru BK di sekolah sangat bermanfaat bagi kami dalam sudut pandang siswa ok ini luhur Octavian Rosalia Heni guru BK berkonotasi sama namun cenderung ke arah positif karena jika pada konotasi negatif pasti lebih terarah pada permasalahan atau tempatnya problem yang sulit dipecahkan atau diselesaikan secara pribadi dan perlu bimbingan karena permasalahan yang dihadapi cukup rumit namun jika dalam konotasi positif pada umumnya lebih terarah mengayomi dan memberi saran kepada peserta diri Yohana Linda Paki Palupi oh tidak ada ya kemudian Selanur Juliana BK guru BK konotasi positif memimbing dan mengarahkan agar siswa tertib ok guru BK banyak pandangan negatif karena biasanya jika ada siswa yang dipanggil BK siswa bermasalah atau melakukan pelanggaran namun di sisi lain guru BK juga sering membantu permasalahan yang di alam siswa misalnya pemilihan perguruan tinggi maupun jurusan guru BK konotasi positif karena BK di sekolah saya mempunyai sifat yang tegas diharapkan supaya siswa mempunyai sikap disiplin dalam segala hal kemudian guru BK juga memiliki keterbukaan dalam dengan siswa sehingga dapat membantu siswa berkonsultasi dengan beliau Mariano Fianti guru BK konotasi positif karena guru BK membantu siswa menemukan solusi dari masalah Widin Oktaviani makna negatif dan positif guru BK positif karena BK di sekolah saya memberi bimbingan yang baik kepada siswa negatif karena jika siswa melanggar aturan sekolah melakukan kesalahan maka siswa berhadapan dengan guru BK dalam penyelesaian masalah tersebut guru BK konotasi positif guru BK selalu memberi dukungan dan nasihat dan membantu siswa menghadapi penyelesaian masalah Gabriela guru BK konotasi positif karena guru BK di sekolah saya mendapat mendekatkan diri kepada para murid dan membantu para murid memancarkan masalah Leonensius Benny negatif karena tugas dari seorang guru BK adalah memimbing dan memina namun karena guru BK sering memberi hukuman kepada siswa-siswa yang bermasalah bahkan siswa-siswa yang berada di ruang BK memiliki citra yang negatif malang sekali meskipun tidak melakukan kesalahan jadi karena guru BK memiliki kesan menghakimi Angger Febrian positif dan negatif karena guru BK melakukan pemanggilan kepada siswa murid dan murid beranggapan sedang kena masalah dan positif membantu murid dalam memberi masukan ke depan konotasi positif karena guru BK memiliki tanggung jawab untuk memimbing dan membantu peserta didik yang memiliki masalah Yohana Linda positif guru BK mampu membantu memberi solusi masalah dan siswa melanggar aturan sekolah pada guru BK dan mencoba meluruskan siswa yang bermasalah Gregorius konotasinya positif membantu para murid melakukan untuk menyelesaikan suatu masalah dan terbuka untuk melayani cerita siswa masih ada berapa lagi saya kira tidak apa nanti yang lain saya baca secara sendiri menarik juga ini pandangan teman-teman ini pengalaman nyata jadi keberadaan guru BK di sekolah dalam kenyataannya ditanggapi secara beragam tanggapan yang beragam positif dan negatif itu itu memang nyata dan itu menjadi indikasi bahwa bimbingan dan counseling di sekolah itu bagaimana kinerjanya apakah kinerjanya baik sesuai dengan standar atau kurang atau sistem yang ada di sekolah itu yang memberi peluang atau memberi apa istilahnya atmosfer di sekolah yang mendukung atau kurang mendukung kepada peran bimbingan dan counseling saya ambil contoh tapi ini contoh yang sudah lama karena pengalaman saya di sekolah sudah 10 tahun yang lalu artinya di sekolah menengah atas dan sekolah SMP itu tentang kebegaan pengalaman saya sudah mungkin sudah tidak baru lagi sudah out of date ya jadi ada sekolah-sekolah tertentu di dulu tidak tidak punya jam bimbingan dan counseling setiap minggu sekali untuk siswa jadi guru BK di sekolah tertentu dulu itu hanya masuk ke kelas untuk menggantikan jam-jam yang kosong artinya sekolah itu tidak mengalokasikan jam bimbingan dan bimbingan kelompok kepada semua siswa situasi ini membuat peran BK dalam membimbing siswa secara kelompok kesempatannya kurang artinya kemudian guru BK akan mencari kesempatan dalam kesempitan karena sistem di sekolah yang saya sebutkan tadi kurang memberi kesempatan kepada BK dengan memberi jam itu sebetulnya tidak sesuai dengan prinsip yang ada kalau sekarang kita ikut kurikulum yang ada sekarang memang harus ada jam BK masuk dengan metode dengan tekniknya itu terserah guru BK yang akan secara teknis mengelola tetapi harus diberi jam itu soal manajemen sekolah karena kemudian porsi kegiatan guru BK sebenarnya kalau kita lihat porsi di bagian slide kita berikutnya nanti akan kita lihat dan diskusikan lebih lanjut tapi saya kira tidak perlu sekarang saya hanya tunjukkan untuk ini ya jadi fungsi pembimbingan ada kuratif atau penyelesaian masalah preventif atau pencegahan sorry preventif ada di depannya preventif atau pencegahan perseveratif atau pemeliharaan developmental atau pengembangan jadi kegiatan yang dikelola oleh guru pembimbing itu di sekolah atau lembaga pendidikan manapun harus seimbang dari segi fungsinya kalau guru BK hanya memberi hanya tidak diberi jam bimbingan dan counseling seperti mata pelajaran maka kesempatan mereka untuk menjalankan fungsi ketiga fungsi preventif developmental dan perseveratif atau pemeliharaan menjadi kurang mereka akan terperosok ke dalam fungsi kuratif atau penyelesaian masalah sehingga nanti persepsi peserta didik dan pendidik yang lain punya anggapan bahwa pembimbing di sekolah itu hanya mengurusi siswa bermasalah saja atau kalau kita lihat dari segi jumlah jam yang sedikit sekali sebenarnya jam BK di sekolah-sekolah rasanya sangat sedikit mungkin satu jam dua jam itu sudah dianggap mewah itu kalau dulu tapi yang kebanyakan satu jam dulu ya 10 tahun yang lalu sekarang mudah-mudahan tidak tapi saya tidak tahu teman-teman di sekolah mungkin dua tiga tahun yang lalu ya mungkin pengalamannya harapan saya pengalamannya sudah lebih baik oke itu sedikit memberikan konteks kemungkinan persepsi guru BK yang positif dan atau negatif itu juga dipengaruhi oleh fungsi BK yang dijalankan di sekolah itu dan juga manajemen di sekolah itu yang yang memberi kesempatan termasuk juga ada aspek personal guru BK kemampuan personal jadi guru BK akan juga seorang individu yang punya kelemahan dan kelebihan mungkin juga aspek pribadi tapi juga ada aspek sistem di sekolah itu ada juga aspek peran dan fungsi yang dijalankan yang membuat kinerja BK di sekolah itu menjadi baik kurang baik atau baik atau sangat baik itu adalah oke ternyata waktu kita tinggal beberapa menit sekarang sudah jam berapa jam 8.22 oke ya sebelum kita masuk ke pengertian counseling apakah saya beri kesempatan kalau teman-teman ada yang ingin bertanya secara lisan mari di unmute saya tutup dulu sharingnya supaya kelihatan mukanya ya stop sharing oke ada oke tidak apa-apa kalau belum ada nanti saya akan siapkan satu melalui google form atau saya coba kalau bisa dalam sistem fungsi-fungsi yang di dalam LMS ini satu angket atau survei untuk membantu melihat kembali pengalaman sebagai siswa pengalaman berkaitan dengan layanan bimbingan di sekolah masing-masing nanti saya siapkan angketnya dalam google form teman-teman saya minta mengisi jadi ini survei tapi sekaligus pengalaman belajar untuk merefleksi experiential learning jadi dari melakukan mengisi survei itu kita melihat kembali kenyataan pengalaman teman-teman sebagai siswa di sekolah menengah atas fokus ke sekolah menengah atas nanti saya share melalui whatsapp group tapi juga saya akan share melalui saya akan letakkan juga linknya di LMS oke itu saya kira kita sudah hampir satu setengah jam dalam sesi online ini kalau ikut pedoman minimal sebetulnya sesi itu hanya sekitar berapa lima puluh menit atau tidak sampai satu jam tapi saya kira sangat pendek ya waktu kalau hanya satu jam tapi kalau pertemuan biasa kita sampai hampir dua jam tapi demi mengakomodasi masalah finansial dan pulsa dan jumlah data yang teman-teman konsumsi Sanata Dharma menetapkan jam tatap muka virtual itu tidak sepanjang jam tatap muka fisik tapi itu akan kita kompensasi atau lengkapi dengan interaksi belajar yang lain dalam bentuk dialog melalui fungsi-fungsi dalam LMS itu nanti ada chat room ada tanya jawab nanti dari waktu ke waktu akan saya pasang beberapa bahan belajar yang bisa dilakukan dari waktu ke waktu saya kira oke sebelum menutup saya akan saya kira kita perlu bereskan dulu sedikit dua definisi counseling tadi kan bimbingan ya yang tadi kita bicarakan banyak adalah bimbingan sekarang kita akan coba lihat counseling kalau bimbingan itu lebih cenderung metode yang dipakai adalah kelompok besar seperti kelas klasikal kalau counseling tujuannya sebetulnya sama bertumpang tinggi dengan tujuan bimbingan jadi tujuan bimbingan dan counseling itu sama jadi tapi metodenya yang berbeda counseling menurut literatur profesional adalah hubungan ya hubungan antar pribadi antar individu dimana seorang konselo seorang individu membantu individu yang lain untuk memecahkan masalahnya dengan interaksi antar pribadi definisi yang berikutnya lagi counseling adalah hubungan antar pribadi tatap muka antara dua orang yang didalamnya konselor dengan memakai hubungan itu atau memakai relationship dan kompetensinya yang khusus atau kemampuan yang khusus menyediakan situasi belajar yang didalamnya konseli nah sebutannya individu yang menerima layanan itu adalah konseli atau kadang-kadang di tempat lain disebut klien ya klien adalah seorang pribadi yang normal nah ini normal ini perlu diberi tekanan yang dibantu untuk mengenal dirinya sendiri dan merencanakan masa depannya jadi tujuannya sama tapi caranya yang berbeda saya beri tekanan kata yang dicetak tebal the relationship and his special competencies jadi alat alat utama membantu siswa atau peserta didik dalam konseling adalah hubungan antar pribadi jadi kalau guru mata pelajaran alatnya apa mungkin kalau pembelajaran bahasa alatnya komunikasi bahasa tulisan menulis atau membaca kalau bimbingan konseling atau konseling ini lebih khusus konseling alatnya adalah hubungan antar pribadi dan kepribadian konselor itu sendiri dan kemampuan-kemampuan konselor itu yang menjadi alat oke itu dua definisi konseling kita lihat apakah ada definisi lain saya kira ada oke saya kira itu oke sedikit lagi ini lagi-lagi ini definisi konseling konseling adalah membantu individu menjadi lebih sadar tentang dirinya sendiri dan cara-caranya merespon lingkungan sadar diri sendiri dan lingkungan itu sama dengan bimbingan tapi caranya yang berbeda kemudian aspek lain dalam hubungan itu supaya dia bisa merespon lingkungan dan membantu orang itu memaknai memaknai peristiwa-peristiwa atau pengalaman-pengalaman dengan baik dengan sehat misalnya pengalaman kegagalan atau pengalaman dalam contoh yang konkret mendapatkan nilai yang kurang atau pengalaman putus hubungan dengan pasangan atau pacar misalnya atau pengalaman konflik konflik dalam keluarga jadi supaya dalam counseling individu itu individu ini dibantu untuk memaknai menganalisis mencari cara-cara baru untuk merubah pola pikir untuk membangun perilaku-perilaku yang baru yang lebih sehat misalnya itu begitu definisi berikutnya counseling adalah proses interaksi yang memfasilitasi pemahaman tentang diri yang bermakna pemahaman tentang lingkungan yang bermakna dan menghasilkan establishment establishment atau tujuan-tujuan yang jelas dan perilaku-perilaku baru di masa sekarang dan masa depan oke jadi intinya counseling oke jadi kalau kita lihat fungsi tadi fungsi berapa tiga atau empat fungsi bimbingan counseling tadi counseling individu biasanya fungsi yang sangat kuat disandang adalah fungsi kuratif tetapi tidak hanya kuratif karena pada akhirnya setelah melewati masa kuratif itu counseling harus membantu individu untuk pengembangan atau developmental dan setelah dia melewati counseling individu itu dia idealnya harus bisa mencegah timbulnya masalah baru karena counseling individu itu juga mestinya membangun kemampuan-kemampuan baru yang bisa dipakai untuk hidup peserta didik itu mencegah timbulnya masalah dan menjaga keadaannya tetap baik jadi meskipun tampaknya dari segi utama dari segi permukaan fungsi kuratif itu dominan di dalam counseling individu atau counseling kelompok tapi pada akhirnya harus menyerap atau mengadopsi berfungsi untuk mencapai ketiga fungsi yang lain jadi itu saya kira bagian definisi-definisi ini yang berikutnya saya sarankan teman-teman baca dan juga dibaca di link yang saya bagi di kepustakaan yang ada itu coba dicek di halaman-halaman tertentu yang ditunjuk untuk dibandingkan apa yang kita sajikan di sini yang saya sajikan dan teman-teman lihat dari bagian pertama sampai definisi counseling itu coba dibandingkan dengan definisi-definisi yang ditulis di kepustakaan yang disediakan itu ya oke sebelum kita mengakhiri saya akan cek berapa orang hari ini 55 termasuk saya berarti 54 orang oke saya akan bisa download participant atau tidak oke 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 saya kira untuk karena ada masalah presensi saya akan ambil gambar saja yang lebih mudah ambil foto sebelum kita semua pamit ini halaman pertama ya oke supaya nanti saya bisa masukkan di presensi oke tiga halaman yang kelas ini lebih banyak kemudian untuk berikutnya mungkin penamaan dalam setting nanti waktu menghadiri kelas supaya tidak membingungkan ya kalau bisa nomor dibuat seragam saja nomor mahasiswa dan nama pertama nama depan sehingga ketika saya lihat di layar akan konsisten dan saya bisa langsung merucuk kalau untuk cross-check lebih gampang terutama kalau ada masalah presensi sehingga saya bisa nanti waktu mengisi dalam presensi yang teman-teman mengalami kesulitan dalam sistem itu lebih gampang saya kira begitu dulu untuk sesi hari ini nanti akan saya berikan informasi untuk kegiatan berikutnya begitu dulu ya selamat pagi Pak halo Pak oh iya silahkan selamat pagi Pak saya mungkin bertanya untuk kejelasan tentang kami yang dari pendidikan ekonomi oke kami belum masuk belum presensi di dalam LMS apakah ada kelunggaran untuk kami pada hari ini tentang kehadiran kami bisa-bisa nanti itu untuk itu sebabnya saya ambil gambar untuk saya bisa masukkan dalam presensi jadi nanti akan saya cek semua dosen bisa memasukkan secara manual nanti tapi untuk urusan coba untuk urusan pendaftaran nanti cek dengan sekretariat apakah bagaimana memasukkan Anda dalam sistem LMS itu siapa terima kasih oke sama-sama kalau ada masalah nanti itu yang termasuk yang non yang dari prodi lain ada dalam grup whatsapp sudah ada belum sudah oke siap oke bagus begitu dulu ya pak terima kasih selamat pagi selamat pagi ya selamat beraktifitas terima kasih pak 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 emiliano 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 emmanuel terima kasih pak